Nah jadi ketika kita injak ini nih Injak persenalinya ke depan Ini kan masuk gigi 1 Tuh itu udah masuk gigi 1 ya Ini masih di injak sama saya Masih ditekan ya kita gaur-gaur Dia gak bakalan jalan Kemudian kita lepas giginya perlahan Nah dia baru jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan MJM Channel Di video kali ini Saya akan mentutorialkan Cara melakukan penyetelan Kupling otomatis Untuk jenis motor Supra Legenda, Karisma, Supra X Pokoknya jenis motor Bebek Honda Yang penyetelannya ada di sebelah kanan Di area bakupling Untuk melakukan penyetelan Kupling Ya jadi kendalanya itu mungkin Dari teman-teman semua Masih ada yang belum memahami ya Cara melakukan penyetelan kupling Untuk motor Supra Ataupun Karisma Nah jadi disini Jadi si persenelannya itu Kalau misalkan terlalu Ngupling itu si perseneleng bisa menjadi lebih keras ya Susah diinjeknya ya Keras Apabila kuplingnya terlalu Deet ya Terlalu deet Jadi si Saat kita ngoper gigi Itu langsung pak jedruk ya Jadi langsung maju si motornya Gak ngupling kalau diinjek kupling Kalau diinjek perseneleng Nah jadi motor yang normal itu Saat kita masukkan gigi ya Injek perseneleng Kemudian kita tahan Kan itu otomatis sudah masuk ke gigi satu ya Nah kemudian kita gaur-gaur Itu gak bakalan maju motornya Karena dikupling ya Apabila motor pas diinjek gigi satu itu langsung jalan Berarti kuplingnya itu Kurang nyetel ya Harus kurang setel Ataupun Mungkin ada komponen Kampas kupling yang sudah haus Nah disini Misalkan teman-teman sudah melakukan Pergantian kampas kupling itu Kita wajib menyetel ini ya Menyetel Setelannya Karena setiap pergantian kampas kupling Kampas kupling itu Suka ada perbedaan ya Jaraknya Nah dan alat yang kita sediakan disini Cukup menggunakan kunci 14 Dan obeng min Obeng min untuk menahan ini ya Kita bisa putar Dan kunci 14 itu untuk Mengendorkan mur 14 ini Nah jadi Perlu diperhatikan ya Kita melakukan penyetelan ini Dikarenakan si motor itu Mungkin personalnya terlalu keras ya Jadi Terlalu ngupling Ataupun Si saat dimasukkan Ke gigi 1 itu Motor gak ngupling Nah jadi Mungkin cukup jelas ya Penjelasannya Kita melakukan penyetelan ini Dikarenakan dua sebab ya Tidak ngupling dan terlalu ngupling Oke guys pertama-tama Kita kendorkan dulu ya Kita kendorkan Kesebelah kiri Kita kendorkan Nah setelah kendor Jangan terlalu kendor banget ya Sampai kendor aja segini Kemudian kita bisa putar disini guys Kalau misalkan ingin Ngupling ya Ingin ngupling banget nih Kita sampai mentok aja Putar ke kiri Nah Kita putar ke kiri Berarti ini sudah ngupling banget Nah sudah ngupling ya Kalau diputar ke kiri Sudah ngupling Nah ini Kalau kita mentok Sampai putarannya ke kiri Berarti itu si persenelang Bakalan keras banget guys Jadi terlalu ngupling Nah kita bisa Tekan oleh tangan tuh Jadi keras banget ya Jadi Tidak enak lah Kalau dipakai untuk harian Terlalu keras Karena terlalu ngupling Apabila ingin normal ya Seperti motor-motor standar Jadi kita setelah Kita pentokan ke kiri ya Kemudian kita kasih Setengah putaran ke kanan guys Setengah putaran ya Ini kan ke atas Coaknya Kita putar ke kanan Nah setengah putaran Seperti ini ya Kemudian kita coba Kita tekan-tekan Nah ini udah agak Enak ya Saat kita injak tuh Nah ini udah enak Jadi seperti itulah ya Kalau misalkan teman-teman Ingin lebih ngupling Yang Bawah di ini Kita putar ke kiri Itu pasti bakalan Lebih ngupling Apabila motornya Terlalu ngupling Ataupun Persenelengnya Terlalu keras Kita putar Ke sebelah kanan ya Sampai benar-benar Enak ya Saat dioper Benar-benar enak Saat diinjak ya Nah seperti ini Tuh Jadi pas ya Setelah itu Baru kita kencangkan lagi guys Cara mengencangkannya Kita tahan ya Disini kita tahan Jangan sampai muter Kemudian baru kita kencangkan ya Mur Mur 14 nya Nah baru kita coba Guys Kita coba ya Nah kita hidupkan Nah jadi ketika kita Injak ini nih Injak personal linknya ke depan Ini kan masuk gigi 1 Tuh Tuh itu udah masuk gigi 1 ya Ini masih diinjak sama saya Masih ditekan ya Kita gaur-gaur Dia gak bakalan jalan Kemudian kita lepas giginya perlahan Nah Dia baru jalan guys Nah jadi itu Secara normal seperti itu ya Secara menyetel Kupeling otomatis Kita ulangi Ini masih netral ya Kemudian kita injak Nah saat diinjak gini Gigi kan sudah masuk ke gigi 1 tuh Di gas-gas dia masih diam Berarti kupelingnya sudah berfungsi Seperti itu ya guys Kalau misalkan diinjak Kalau misalkan diinjak Ada suara pak cetrek Ataupun motor langsung pak jedut ya Itu berarti si kupeling Itu gak normal Berarti kurang kupeling ya Apabila terlalu kupeling Ini saat ditekan perseneling Itu keras banget Keras ya Susah masukin giginya Nah dan ini pun sudah normal Ini posisi netral ya Kita masukin gigi Nah udah Tinggal gas aja Udah enak ini ngopernya tuh Tuh Ngopernya jadi Lebih empuk Kalau kita bener Nyetel kupelingnya Kalau misalkan Nyetel kupelingnya Gak bener Itu si perseneling Bisa keras Bisa juga gak ngopeling Oke guys Mudah-mudahan Informasi ini Bisa membantu Teman-teman semua ya Jangan lupa Dukung terus MGM channel Supaya Selalu upload video Oke guys Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu